Intro Beberapa waktu yang lalu, Kevin Dix terlihat mengunggah sebuah story yang menunjukkan jika dirinya berada di dalam pesawat. Banyak yang memprediksi jika pemain FC Copenhagen tersebut bakal mengunjungi Indonesia. Prediksi itu ternyata tepat, karena Kevin Dix dikabarkan akan mengunjungi Maluku yang merupakan tempat neneknya berasal. Tapi setelah itu tidak ada yang tahu akan kemanakah Kevin selanjutnya? Apakah langsung pulang atau masih bertahan di Indonesia? Kini jawabannya sudah terjawab, karena pemain berusia 27 tahun tersebut baru saja menjalani liburan di tanah air. Intro Ya, Kevin Dix menjadi nama yang terus dihubung-hubungkan dengan Indonesia. Hal yang sangat wajar, karena saat ini Indonesia membutuhkan pemain keturunan untuk menambah kekuatan di skuad Garuda. Kevin termasuk pemain yang pantas membela tim Nas, karena saat ini dirinya membela FC Copenhagen yang bermain di Liga Champion. Sehingga kualitas serta pengalaman Kevin pasti akan sangat berguna bagi tim Nas Indonesia. Sayangnya, sampai saat ini kejelasan soal naturalisasi Kevin Dix masih belum jelas, entah dari pemainnya sendiri maupun dari PSSI. Untuk PSSI sendiri, mereka belum memikirkan soal naturalisasi Kevin Dix. Hal itu diungkapkan oleh Erick Thohir beberapa waktu yang lalu. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut lebih mementingkan pemain lain, yakni Tom Hay dan Martin Pass. Kini dua pemain tersebut sudah resmi didapatkan oleh Indonesia dan siap menjalani proses naturalisasi, agar secepatnya bisa membela tim Nas dalam lanjutan babak kualifikasi pela dunia zona Asia. Lebih lanjut, nama Kevin Dix memang menjadi pembahasan dalam beberapa waktu terakhir. Itu terjadi setelah dirinya berkunjung ke Indonesia. Sayangnya, Kevin berkunjung bukan untuk mengurus proses naturalisasi, melainkan untuk urusan yang lain. Salah satu urusan itu adalah liburan, di mana dirinya memilih Indonesia sebagai destinasi liburan akhir tahun bersama keluarganya. Dan itu bertepatan dengan kompetisi Liga Denmark yang tengah cedas-cenak. Kevin Dix menikmati liburannya di Lombok Liburan Kevin Dix akhirnya terkuak saat dirinya memposting di akun Instagramnya. Dirinya kemudian membagikan beberapa foto bersama anaknya. Jika melihat postingan itu, tampaknya diambil sebelum tahun 2024 dan baru di-upload saat ini. Berdasarkan caption yang ia berikan, Kevin mengaku senang bisa mengunjungi Indonesia dan merupakan tempat yang sangat indah. Kevin Dix masih bungkam soal pilihannya Jika tadi PSSI sudah memberikan kejelasan berbeda dengan Kevin Dix yang masih diam sampai saat ini. Mungkin dirinya masih menunggu kesempatan untuk membela Belanda karena peluang untuk bermain di sana masih terbuka. Namun seperti yang kalian tahu, Kevin Dix juga bersedia membela tim Nas. Hal ini pernah ia ungkapkan dalam interview-nya dengan salah satu YouTuber asal Indonesia, Yusa Nugraha. Inti dari pembicaraan itu adalah Kevin akan bersedia membela tim Nas jika PSSI berusaha dan mengontaknya secara langsung. Tapi seperti yang diungkapkan PSSI tadi, untuk Kevin Dix masih belum masuk ke dalam rencana mereka. Kevin Dix memainkan grade A Tampaknya PSSI memilih santai dalam menangani pemain seperti Kevin Dix. Padahal kalau berbicara level, pemain yang satu ini masuk ke dalam grade A. Ya, meski bermain di Liga Denmark, namun klub Kevin adalah langganan bermain di Liga Champion. Buktinya pada musim ini, Kevin mendapatkan kesempatan untuk bertemu tim-tim hebat seperti Bayern München, Manchester United, hingga Galatasaray. Dan di babak 16 besar mendatang, Kevin akan bertemu Manchester City. Sebuah pengalaman yang pastinya sangat sulit didapatkan oleh pemain Indonesia yang lain. Nasib Kevin Dix bisa seperti Mesh Hilgers dan Emil Audero Mulyadi. Selain Kevin Dix, ada dua pemain lain yang sampai saat ini belum jelas nasibnya. Apakah jadi dinaturalisasi atau tidak? Mereka adalah Mesh Hilgers dan Emil Audero Mulyadi. Untuk levelnya, mereka sama-sama pemain grade A. Hingga kini belum ada kejelasan dari PSSI. Mereka juga belum mendapatkan kejelasan dari negara mereka apakah bisa membela tim Nas di sana atau tidak. Contohnya Emil Audero Mulyadi yang masih mengharapkan bermain untuk tim Nas Italia. Bisa Menjalani Naturalisasi Pada Tahun 2024 Sejak dipimpin oleh Rick Thohir, PSSI sering memberikan kejutan terutama soal pemain naturalisasi. Kini sudah ada beberapa nama yang sedang menjalani proses naturalisasi, bahkan ada yang sudah selesai. Mereka adalah Justin Hapner dan Jay Itzes. Sementara Tom Hay, Martin Paz, Ragnar Orat Mangun, hingga Nathan Choon masih menunggu. Jika semuanya beres, bisa saja PSSI kembali melanjutkan buruan mereka. Dan nama-nama seperti Kevin Dix bakal menjadi nama selanjutnya untuk diproses menjadi warga negara Indonesia. Jadi itulah reaksi dari Kevin Dix saat menjalani liburan di tanah leluhurnya Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.